Al-Fatihah 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 Hidayah suatu saat nantinya Benar saja dalam Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sholat apapun namanya Dapat dijadikan satu pintu Kebaikan yang dapat menarik orang tersebut Kepada kebaikan daripada orang Yang tidak sholat sama sekali Maka tidak akan ada jaminan Dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Sholat sendiri memiliki Kewajiban-kewajiban yang harus difahami Oleh karena itu Begitu rugi seorang muslim Yang tidak mengerti akan sholatnya Apalagi tentang perintah Atau apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena kebanyakan orang Islam Zaman sekarang Orang-orang Islam tidak mengerti Daripada perintah Allah Daripada larangan-larangan Allah Sehingga mereka beribadah kepada Allah Dalam keadaan tidak mengerti sama sekali Sehingga sholat mereka Tidak diladasi dengan keilmuan Sehingga mustahil mereka dapat Meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sholat itu sendiri memiliki banyak keistimewaan Dan keistimewaan tersebut hanya didapat bagi mereka yang hadinya ditunduk Tunduk khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena di dalam Al-Quran Apa yang dia dapatkan daripada sholatnya Akan kembali kepada hidayah di dalam hatinya Oleh karena itu Di dalam hadir kiriwayatkan Bahwasannya saat ini waktu Rasulullah s.a.w. Melihat seorang yang sholat dalam keadaan Dia bergerak-gerak badannya Nabi mengatakan Kalau seandainya hatinya tenang Maka pasti jasadnya akan tenang Seandainya hatinya ini rusuk Mengerti apa yang dia katakan di dalam sholatnya Maka pasti badannya akan merasa tenang pula Ini yang terjadi sungguh berbeda jauh Yang terjadi pada saat ini Makmum saja Bahkan orang yang saja yang sholat kata beliau Tidak paham apa yang dia baca imam Kalau ditanya di dalam sholatnya Apa yang imam baca dia tidak paham Bahkan orang yang sholat sendiri Kok tidak memahami apa yang dia katakan Orang yang sedikit ini sungguh jauh Daripada makna sholat yang sebenar-benarnya Oleh karena itu di dalam hadis yang lain Diceritakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW Membedakan derajat orang di dalam sholatnya Karena sholat yang diterima oleh Otaw subhanahu wa ta'ala Adalah sholat yang seseorang itu Mengerti apa yang dia ucapkan Oleh karena itu di dalam sholat itu Orang itu dapat mengerti Separuh daripada apa yang dia lakukan Kadang-kadang Seperang-empat waktu dia sholat Dia paham Tetapi kadang-kadang dia hilang Di dalam pikirannya Oleh karena itu hadis Mengatakan kadang-kadang orang diterima Separuh sholatnya Diterima seperempat daripada sholatnya Itu semua tergantung Daripada hadirnya hatinya Daripada kehusuannya di dalam sholatnya Kata ulama Ini pendapat Bahwasannya sholat itu Pahalanya berbeda-beda Bagi mereka yang suka sholat sendiri Tidak berlaku bagi mereka yang sholat berjamaah Karena di dalam sholat berjamaah Itu ketika orang bersama-sama sholat Orang itu bermacam-macam Ada yang diterima setengah sholatnya Ada yang diterima separuh Ada yang diterima sepuluh persennya Itu semua digabungkan oleh Allah SWT Di dalam perkumpulan itu Semuanya diterima oleh Allah SWT Dijelasin di dalam hadir Sholat berjamaah itu Telah diterima oleh Allah SWT Yang pertama dilihat adalah imam Kalau imam itu orang yang mengerti Orang yang khasih Hatinya hadir kepada Allah SWT Maka yang pertama diterima oleh Allah Adalah imamnya Dan makhluk ini ikut bersama imamnya Seandainya imam ini tidak mengerti Apa yang dia katakan Imam ini orang yang hatinya itu lalai Maka yang pertama dilihat adalah Setelahnya yaitu sholat pertama Jika ada yang antara sholat pertama Yang hatinya hujuk Maka diterima semuanya Akan melihat dari yang lain Begitu seterusnya Dari sholat ke sholat Dan seandainya tidak ada Satu orang pun Yang khusyuk di dalam sholat tersebut Maka semuanya diterima Karena berkah Karena rahmat daripada perkumpulannya Seandainya Kadang-kadang Dada beliau Ada sholat itu diterima Karena khusyuknya Makmum yang paling belakang Makmum yang paling belakang Itu adalah Sebab diterima Yang selalu berjamaah Karena yang dibelakang Itu yang paling khusyuk Di antara jamaah yang lainnya Ini Maknanya Imam yang sesungguhnya Adalah makmum yang dibelakang itu Karena dia menjadi Sebab daripada diterimanya Sholat berjamaah Bersama-sama Oleh karena itu Rasulullah SAW Sebagai menugin Daripada Al-Habib Abdullah Bina'aliyah Al-Hadda Tidak pernah disaksikan Tidak pernah datang Kepada kami Riwayat Yang mengatakan Bahwasannya Rasulullah Itu sholat sendirian Tidak pernah ada riwayat Bahwasannya Rasulullah Tidak sholat berjamaah Karena apa? Karena berjamaah Mendapatkan Keutamaan Fadilah yang sangat Luar biasa Yang ujungnya Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Dalam wasiatnya Rasulullah SAW Selalu menegaskan Untuk sholat berjamaah Untuk sholat bersama-sama Menjadikan sholat Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Sholat Di dalam hadith Yang lain Bahwasannya Diimami sholat tersebut Oleh orang yang Paling akra'uh Yang paling Mengerti tentang Al-Quran Imam Syafi'i Menafsirkan akra'uh Disini adalah Orang yang paling Fagi Yang paling Mengerti Tata cara sholat Dengan benar Tentang tata cara sholat Tentang hukum-hukum Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Penafsiran Ya umbul Kau Al-Quran Orang yang Patas menjadi Imam Di antara Kalian yang Paling Pandai membaca Maknanya membaca Ditafsirkan Imam Syafi'i Orang yang paling Mengerti Tata cara sholat Fihim yang paling Adil Ini yang paling Wajib Dia menjadi Imam Tetapi para Ulama yang lainnya Berpendapat Bahwasannya Al-Quran Ini adalah Yang paling Benar Melapatkan Al-Quran Dan yang paling Banyak menghafal Daripada Ayat-ayat Al-Quran Oleh karena itu Sholat Yang Khusuk Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Sholat Yang mengerti Apa-apa yang Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam cerita Ada seorang Terwish Seorang Musafir Begitu Yang pernah Siga ada satu Kota di Hawlamut Bersambung Denama Kota Gidun Di dalam cerita Bahwasannya Ini Permisalan Daripada Orang Yang menjadi Imam Yang sholat Berjamaah Tetapi Sholatnya ini Hatinya ini Lalai Dia banyak Fikiran Sehingga Sholatnya Dia tidak Faham Apa yang Dia katakan Apa yang Dia ucapkan Sehingga Ditanya Apa yang Dibaca Imam Dia tidak Mengerti Seperti Cerita seorang Darwish Ini Pernas Siga Di satu Masjid Di kota Gidun Tentang Dia Sholat Berjamaah Di tengah Tengah Sholat Dia Betalkan Sholatnya Semperi Mengatakan Sholat Sholat Ada Sholat Tetapi Ada Sayuran Dia Dia Luar Tentang Dia Luar Pada Bimung Makhum Menilainya Ini Begitu Salah Imam Imam Ini Mengatakan Ada Paribut Dia Tengah Ada Orang Tengah Berjamaah Di tengah Tengah Sholat Dia Mengatakan Sholat Sholat Tapi Ada Sayuran Dia Mengatakan Iman Benar Betul Ini Orang Wali Aku Tadi Waktu Sholat Lagi Bikin Kebun Mau Ditaruhkan Apa Ini Jadi Imam Berpikir Apapun Sayur Apapun Gandum Yang Lain Dia Pikirkan Tanah Dalam Sholat Ini Adalah Percontohan Bagi Sholat Tetapi Sholat Berjamaah Ini Tetap Diterima Oleh S.W.T Oleh Taka Itu Habib Abdullah Di Umar Budi Haya Pernama Minggu Terita Tersebut Mengatakan Bahwasannya Sholat Kita Semua Ini Sholat Sayuran Hampir Tidak Ada Orang Sholat Tidak Berpikir Urusan Duniawi Berpikir Tentang Pasar Berpikir Tentang Perdagangan Di Dalam Sholat Bahkan Di Dalam Sholat Pun Dibawah Urusan Urusan